Intro Menjelang tahun baru Imlek yang jatuh pada 16 Februari 2018 Sejumlah toko penjualan pernak-pernik khas Imlek mulai ramai di guru warga khususnya masyarakat kota pematang siantar Sumatera Utara Salah satunya toko di jalan Surabaya ini Tak hanya warga keturunan Tionghoa, masyarakat lainnya pun turut berguru pernak-pernik yang identik dengan warna merah dan emas ini untuk menghiasi rumah, kantor maupun tempat usaha mereka Pernak-pernik Imlek yang dijual di toko ini antara lain angpau, patung kecil, gantungan pintu, lampion, hingga hiasan lainnya bertema anjing Harga yang ditawarkan pun beragam mulai dari 5.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung dengan jenis pernak-perniknya Misalnya saja angpau berwarna merah ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau yakni 5.000 hingga 10.000 rupiah Sementara itu untuk lampion gantung dibanderol mulai harga 15.000 hingga 500.000 rupiah tergantung bahan dan ukurannya Pernak-pernik ampau dan lampion gantung inilah yang paling banyak dicari oleh warga Namun untuk tahun ini pedagang mengaku omset dari pernak-pernik yang dijual menurun dari tahun sebelumnya Hal ini dikarenakan oleh faktor ekonomi serta barang yang dibeli tahun lalu masih dapat digunakan kembali untuk tahun ini Tahun ini sunyi, ekonomi, ekonomi lemah kan, gak kayak itu dulu, kalau dulu ya kayaknya pembeli kan kuat Ini aja orang beli aja nawar-menawar kayak tadi beli lampion Kan kita hanya-hanya ambil sikit aja untungnya gitu Pernah-perniknya kan orang kan ini tahun dia beli nanti tahun depan dikeluari lagi Tak hanya pernak-pernik, berbagai makanan khas Tionghoa juga disediakan seperti manisan, anju, dan kue bakul yang dibanderol dengan harga mulai dari 7.000 hingga 36.000 rupiah Margie Huta Soit dan Risa Indrianti, Sumu TV Margie Huta Soit dan Risa Indrianti Margie Huta Soit dan Risa Indrianti Margie Huta Soit dan Risa Indrianti